Baik, kita kembali lagi ke channel Hesley Garage. Jadi, pada malam hari ini kita kedatangan lagi item baru, yaitu Hypermite. Jadi sekarang di sini display-nya saya ubah. Saya ubah jadi semua di sini adalah Hypermite-Hypermite yang sudah saya dapat. Nah, jadi pada malam hari ini kita kedatangan dua item Hypermite, yaitu ada satu dengan box yang besar dan juga satunya dengan box yang sedang. Jadi, apa aja Hypermite yang saya dapatkan pada hari ini, kita akan langsung unboxing aja nantinya. Tetapi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk like channel ini, dan jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian yang menyukai atau memiliki hobi, yaitu mengumpulkan Hot Wheels, oke? Seperti itu, so kita masuk aja langsung ke dalam videonya. Jadi, kita akan langsung aja unboxing paket-paket yang saya dapatkan pada hari ini. Nah, jadi untuk yang paling pertama kita unboxing adalah box yang paling kecil aja dulu. Nah, jadi ini dia box-nya, jadi seperti ini. Jadi, ini saya ambil dari Tokopedia ya. Jadi, barangnya diambil dari Tokopedia, dan kita langsung aja buka barangnya. Pertama, kita ambil cutter dulu, dan langsung kita eksekusi. Yaps, jadi udah terbuka disini. Kita keluarkan aja dulu. Kita potong aja dulu yang sebelumnya. Oke. Nah, kita buang aja langsung. Dan, yaps, kita pindahin cutter-nya dulu. Jadi, ini dia isinya dari paket ini. Mereka menggunakan double kartonnya disini. Double karton. Dan ada pakai plastik-plastik Shopee kayak gitu. So, kita langsung aja. Yaps. Ini dia, bubble wrap-nya. Kita buang aja. Dan disini itu ada koran ya. Koran-koran Cina seperti itu. Apakah barangnya dari Cina? Kita langsung buka aja. Yaps, itu dia udah kelihatan. Yaps, ini dia item yang kita dapat. Kita pindahkan dulu yang ini. Yaps, ini dia. Bisa kelihatannya di kamera. Jadi, ini adalah Hypermite. Yang pertama. Untuk kita bahas di malam hari ini. Jadi, ini adalah Hypermite yang sama seperti yang ada di dalam box sebelah sana. Nah, nanti kita ambil aja dulu barangnya. Kita taruh dulu disini. Yaps, jadi kalau misalnya kalian tahu ini adalah mainline-nya. Jadi, ini mainline-nya. Yang satuan ini adalah mainline-nya. Dan yang ini adalah gift pack yang dari EXC yaitu Extreme City. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat langsung informasinya dari situs-situs itu mengatakan bahwa yang ini itu warnanya itu Pearl White. Jadi, Pearl White. Nah, nggak tahu itu maksudnya apa, warna apa. Tapi, intinya seperti itu. Dan, sedangkan yang di extreme ini. Nah, itu dia memiliki warna white aja. Entah apa perbedaan antara kedua warna putih ini. Tapi, mungkin kalau kalian yang tahu tentang Pearl White itu bisa kasih tahu di bawah ya. Itu seperti apa. Jadi, ini termasuk yang mainline-nya. Nah, ini termasuk yang mainline dan ini yang gift pack-nya. Seperti itu. Tetapi, kedua ini udah jelas berbeda ya. Seperti ini. Dan, di sini tuh kita taruh dulu yang ini. Karena kita udah pernah bahas yang ini ya. Kita taruh dulu di sana. Nah, jadi item ini tuh dia itu adalah termasuk yang mainline ya di sini. Nah, jadi ini dia Hypermite yang berwarna putih. Nah, ini kayak kemarin video yang kita sudah sempat bahas. Yaitu di bagian depannya tulisannya Polize. Nah, jadi untuk tempo-tempo-tempo-nya tuh mirip aja. Seperti yang di gift pack itu. Hanya saja ada perbedaan warna. Yaitu di sini adalah Pearl White. Seperti itu. Dan, untuk bagian mesinnya itu seperti yang lainnya yaitu berwarna silver. Untuk bannya seperti ini detailnya. Untuk temponya tuh kalau bisa dilihat. Nah, di itu tulisannya sama aja. Seperti yang di gift pack itu. Yaitu Extreme City. Sama. Dan, nomornya tiga juga. Untuk bagian kacanya itu berwarna orange. Yap, seperti ini. Dan, ada tulisan seperti yang di sebelah sana. Yaitu Rest and Win Online Get Account. Seperti itu. Dan, di sini juga ada tulisan. Di bagian kartunya itu Feel and Win. Seperti itu. Dan, ini adalah kolektor nomor 233 ya. Di sini. Yap, seperti ini. Dan, untuk belakangnya seperti ini. Nah. Jadi, belakangnya seperti ini. Jadi, ini dia itemnya. Ya, jadi ini bedanya sama yang di gift pack itu sekali lagi yaitu di warna warna mobilnya. Yaitu ini Pearl White. Dan, sedangkan di sana adalah White aja. Seperti itu. Yaps, ini dia untuk item pertama yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi, kita langsung singkirkan aja dulu itemnya. Dan, untuk item yang selanjutnya kita akan bahas di video kali ini adalah sebuah box yang lumayan gede di sini. Dan, kita langsung aja ambil boxnya ya. Yaps, ini dia boxnya. Jadi, ini adalah box kedua sekaligus box terakhir yang kita akan unboxing pada malam hari ini. Jadi, apakah item yang kita dapat pada box kali ini? Hypermite apakah? Nah, ini sedikit kasih tau aja. Ini adalah hypermite yang lumayan susah dicari ya. Untuk yang ini. Nah, jadi kita langsung buka aja. Unboxing aja. Paket ini. Dan, untuk kalian tidak penasaran lagi apa isi dari paket ini. Oke. Pertama, kita ngambil dulu cutter. Dan, kita langsung akan buka dan langsung unboxing paket ini. Yaps, jadi ini dia dalamnya. Jadi, isinya seperti biasa yaitu karton lagi dengan ada isi koran di dalamnya. Wah, korannya lumayan banyak ya. Beda ya. Kali ini koran Indonesia ya. Bener. Bukan kayak tadi, koran Cina. Jadi, ini kita langsung buang aja. Oke. Yaps, udah mulai keliatan ya itemnya di sana. Kita ambil aja langsung. Dan, ini dia itemnya. Kita langsung singkirin aja kardusnya. Yaps, jadi ini adalah item hypermite yang factory shield. Yaps, bener. Kita singkirin dulu ini. Mengganggu banget di kamera. Oke, let's go. Kita langsung bahas lagi, kembali. Nah, ini adalah factory shield. Nah, jadi ini tergolong langka karena adalah factory shield. Dan, ini udah lama banget ya. Ini adalah factory shield di tahun 2008. Oke. Ini adalah factory shield di tahun 2008. Yaps, ini dia itemnya. dan kita taruh dulu itemnya karena kita punya reguleran biasa yang bukan factory shield dan kita akan langsung bandingkan aja ya. Kita taruh dulu di sini. Yaps, jadi ini dia adalah yang versi bukan factory shield. Dan ini adalah yang factory shield. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi, itemnya gak ada bedanya sama sekali. Jadi, perbedaannya itu adalah di sini. Biasa orang bilang koyonya. Yaitu factory shield. Jadi, factory shield ini berarti item ini dikeluarkan terbatas. Nah, kalau misalnya untuk 2008 ini udah sempat saya cari-cari berapa limited-nya di dalam satu box-nya. Tapi, saya gak dapat berapa limited-nya. Tetapi, kalau di tahun 2020 sendiri itu kemarin itu yang sempat saya bahas di video ini yaitu tentang factory shield yang punya si super fan itu di 2020 itu factory shield-nya itu batasnya itu adalah seribu. Jadi, cuma ada seribu piece di dunia. Tetapi, factory shield itu dari tahun ke tahun itu pasti beda-beda ya. Ada pernah itu ada yang 700 doang. Dan kalau untuk 2008 ini saya gak tahu pastinya berapa factory shield-nya yang dikeluarkan. Tapi, yaps. Ini dia. Jadi, ini adalah factory shield yang 2008. Nah, seperti ini. Dan ini dia itemnya. Jadi, sebenarnya itemnya gak ada bedanya sama yang ini. Bisa dilihat. Jadi, untuk band-nya masih sama. Untuk temponya juga sama yaitu bintang dengan flame gitu. Dan untuk bagian mesinnya juga sama yaitu berwarna silver kedua-duanya. Dan untuk kacanya juga sama yaitu berwarna kuning. Dan juga untuk depannya sama juga. Yaps. Untuk keseluruhan itemnya itu sama sebenarnya. Hanya saja perbedaannya cuma di factory shield ini. Yaps. Jadi, ini dia. Nah, di sini tuh ada tulisan ya di sini. Ini mungkin kode dulunya dia untuk barang-barangnya. Jadi, ini adalah factory shield yang 2008. Yaitu Hypermite 2008 All Star. Yaps. Seperti ini barangnya. Nah, jadi udah kita pernah kita taruh aja dulu yang ini. Jadi, udah pernah kita apa namanya kita bahas di video sebelumnya. yaitu di video yang ini. Bisa kalian langsung tonton aja. Nah, jadi di video itu kita udah sempat membahas teman-temannya dari item yang ini. Yaitu ada dua di sana. Yaitu yang berwarna biru dan juga berwarna ungu di sana. Nah, itu yang kemarin barusan datang aja itu kan yang berwarna biru tuh. Nah, jadi kedetangan lagi nih temannya lagi nih. Tapi yang berbeda yaitu ini adalah factory shield. Nah, mereka ini sama-sama dari tahun 2008 semua ya. Lihat di sini. dari tahun 2008 semua sama yang itu yang ada pokoknya bintang dan flame itu di tahun 2008. Untuk factory shield-nya itu yang ini dan untuk item-nya ada tiga yang keluar di tahun itu yaitu yang satu ini ini dan juga yang ini. Yap, seperti ini dia penampakan dari factory shield Hypermite 2008 all-star. Yap, seperti ini. Jadi, sebenarnya spesialnya itu cuma di sini yaitu factory shield yang buat harganya juga naik itu adalah factory shield-nya karena emang terbatas doang ya. Seperti itu. Yap, seperti ini dia. Coba kita apa namanya kita bandingkan sama factory shield yang 2020 ya. kita taruh dulu item-nya di sini lagi dan kita ambil dulu item yang di 2020 oke. Yap, ini dia adalah item untuk factory shield yang di 2020 yang cuma ada seribu piece di dunia. Jadi, sebenarnya untuk factory shield ini saya ada ambil dua yaitu factory shield untuk yang item ini dan juga ada satu lagi item-nya dan nanti mungkin kalian bisa lihat aja item-nya itu di atas ini. Kita udah bahas juga sempat kita bahas dan yaps kita langsung bandingkan aja sama factory shield yang di 2008. Jadi, kita langsung aja kita zoom aja dulu oke naps jadi, wah kelihatan bedanya ya jadi di di apa sih namanya di factory shield-nya ini itu tuh terlihat ada perbedaannya dari holonya ya holonya itu udah berbeda nah jadi coba kita lihat dulu yang tahun-tahun sebelumnya yaitu factory shield 2008 jadi factory shield 2008 ini dia tuh memiliki holo yang kayak kotak-kotak gitu ya nah, bisa kelihatan ya kan jadi pantulan holonya itu seperti itu sedangkan yang di tahun 2020 dia memiliki holo yang berbeda ya, seperti itu jadi seperti kristal kayak gitu ya kalau yang disini kayak pantulan kristal gitu kayak banyak seginya kayak segi-seginya banyak tuh kayak tuh kelihatannya kayak kristal kayak segi 8 dan lain-lain itu dan kalau sedangkan disini kayak kubus-kubus aja ya nah, seperti kubus seperti kubus seperti itu yaps, jadi ini dia perbedaan dari antara factory shield 2020 dan juga 2008 jadi kalian bisa berkomentar di bawah untuk tentang factory shield di tahun 2008 ini oke jadi itu dia video kita untuk hari ini jadi kita mendapatkan 2 item yaitu item yang ini dan juga yang ini ini adalah 2 item yang kita dapat di hari ini yaps seperti ini yaitu adalah main lane untuk extreme city yang hypermite dan juga factory shield hypermite all star 2008 yaps, seperti ini kedua itemnya kita singkirin dulu ini yaps, jadi ini ada 2 koleksian kita yang baru untuk hypermite yang udah kita kumpulkan oke jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini kalian harus subscribe dulu channel ini dan bagi kalian juga yang suka akan konten-konten dan juga terutama di video ini kalian bisa kasih like juga di channel ini dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian semua yang apa memiliki hobi yang sama yaitu mengumpulkan daikas oke, seperti itu jadi ini dia kedua item kita untuk hari ini so, itu aja dari saya terima kasih bye-bye